Nah sekarang kita masuk pada alaman 55 atau bagian G, text structure atau struktur dari text. Nah tugas pertama perhatikan pada tabel di bawah ini. Berikut ini adalah struktur dari surat lamaran. Temukan contoh dari sebuah surat lamaran, tentu surat lamaran yang lain ya. Kalian cari bisa di internet atau di mana. Nah dan cobalah mengidentifikasi struktur text-nya. Nah ini dia. Jadi ada berapa buah struktur text-nya? Ada tujuh. Kita bandingkan dengan yang contoh di atas, yang di sini. Nah ini dia. Kita bandingkan ya. Nah contoh bandingkan, kita lihat. Ini kita perbesar sedikit. Nah itu dia. Nah di bagian-bagian dari surat aplikasi atau surat lamaran. Bagian yang pertama adalah alamat. Nah alamatnya ini dia. Nomor satu ini alamat. Ya termasuk juga jangan lupa tanggal. Ya tanggal jangan lupa. Yang kedua adalah tujuan dari perusahaan yang kamu tuju. Yang kamu tuju dari tulisan ini kamu tuju. Pergunakan judul yang jelas dan alamat yang lengkap. Jangan abbreviate ini meregukan ya. Jadi harus lengkap dan jangan dipersingkat-singkat ya. Jadi kalau misalnya jalan raya pandaan, ya jalan raya pandaan jelas. Jangan PNDN, PSRN, jatim. Tidak boleh seperti itu. Harus lengkap. Itu nomor dua. Nomor tiga selalu menggunakan usaha untuk menulis langsung kepada orang yang punya wewenang dalam merekrut. Nah disini namanya langsung ini dia. Nomor tiga langsung kepada Mr. Peterson. Nah kenapa Mr. Peterson? Kenapa tidak Mr. Frank Peterson? Karena di budaya barat itu sebuah nama seseorang biasanya selalu dua, terdiri dari dua kata. Yang pertama nama kecilnya itu si Frank dan nama keluarga. Nama disini namanya Peterson. Jadi kalau surat resmi kita harus menggunakan Peterson ini, nama keluarganya. Kecuali nanti kalau kamu bisa sudah diterima dan dalam pergauluan sehari-hari kamu boleh menggunakan memanggil beliau ini Frank. Tetapi sewaktu dalam rapat-rapat resmi, jangan sekali-sekali memanggilnya Frank seberapapun kamu dekat dengan Pak Peterson ini. Selalu pergunakan Mr. Peterson. Itu bedanya. Nah kemudian nomor empat, paragraf pembuka. Ini dia paragraf pembuka ini. Pergunakan paragraf ini untuk menentukan pekerjaan apa yang sedang kamu lamar. Atau jika kamu menulis inquire ini, menanyakan ya. Jika kamu menulis untuk menanyakan posisi apa yang sedang terbuka, atau lamaran pekerjaan, posisi pekerjaan apa yang sedang terbuka. Tanyakan langsung ketersediaan dari pekerjaan yang sedang dibuka tersebut. Nah, jadi bisa ditulis seperti itu. Di bagian yang kelima, ini adalah paragraf di tengah. Bagian tengah paragraf atau badannya. Nah, biasanya ini kenapa menggunakan S kadang-kadang. Bagian yang lima ini, middle paragraf ini, kadang-kadang orang menulisnya di dua atau lebih paragraf. Biasanya, tapi yang di sini contoh cuma satu. Nah, bagian ini harus digunakan untuk menunjukkan atau menonjolkan pengalaman kerja kamu Yang mana, yang paling dekat, yang paling cocok dengan pekerjaan yang dituju. Yang dituju, yang dibutuhkan. Yang paling cocok dengan pekerjaan yang dibutuhkan. Jadi, mana pengalaman atau pekerjaan yang kamu lamar itu. Seperti di sini, dia melamar menjadi branch manager ya. Di bagian lokal branch ya. Nah, dia disampaikan seperti ini. Jadi, yang sesuai dengan iklan yang tersedia. Yang disampaikan oleh iklan yang menunjukkan pekerjaan yang sedang dibuka itu. Pekerjaannya ya. Jangan sekedar menyampaikan ulang apa yang berada, apa yang ada di resume kamu. Jadi, di CV kamu pasti menyambut, apa namanya, kamu lampirkan pekerjaan atau pengalaman kerja yang sudah ada. Tapi, jadi, jangan sekedar menyampaikan itu kembali. Tetapi, berilah alasan yang kuat ya. Kenapa kamu cocok untuk posisi tersebut. Nah, itu beda ya. Kalau kamu mengulang yang di CV, dengan menyampaikan alasan kamu itu, kenapa kamu cocok, itu beda. Yang nomor enam, paragraf penutup. Menggunakan paragraf penutup untuk memastikan tindakan yang dibutuhkan oleh si pembaca. Di sini tentu Mr. Peterson yang membacanya ya. Nah, satu kemungkinan, satu kemungkinan yang mungkin kamu sampaikan di dalam paragraf ke-6 ini, atau di bagian ke-6 ini adalah meminta waktu janji interview. Jadi, kamu seperti di sini, dia look forward for opportunity to personally discuss. Dan dia minta, ini, dia minta untuk melakukan job interview secara personal. Pastikan, agar mudah bagi Departemen Personalia untuk menghubungi kamu dengan menyediakan nomor telepon dan alamat email. Jadi, yang kamu berikan nomor teleponnya di sini diberikan, ini dia, nomor teleponnya diberikan. Dan juga ada alamat emailnya, atau kontak-kontak lain yang bisa dihubungi, nomor lain yang bisa dihubungi. Misalnya lewat Instagram atau apa, terserah ya. Itu, tapi biasanya lewat telepon biasanya, atau email address. Kemudian yang ke-7, selalu tanda tangani surat lamaran tersebut. Enclosure, ya. Enclosure itu lampiran mengindikasikan bahwa kamu melampirkan resume kamu. Jadi, di sini ada enclosurnya, ya. Jadi, pastikan kamu mempunyai CV yang, kamu pastikan CV-nya memang benar-benar ada. Dan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pekerjaan yang sedang kamu lamar. Nah, jadi seperti disampaikan tadi, ini contoh kamu cocokkan. Ya, kamu cari di internet, apa tugasnya, apa surat lamaran orang, atau mungkin surat lamaran saudara kamu yang mungkin berbahasa Inggris, seandainya ada ya. Nah, kamu bawa ke sekolah, lantas kamu analisa. Nah, itu tugas yang diberikan pada task ke pertama ini tentang struktur teksnya. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampaikan kepada guru dan teman. Diskusikan dalam kelas. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.